Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Inilah warisan sejarah penting reformasi 1998 hingga kemudian terbentuk Komisi Pemerintah dan Korupsi pada tahun 2022 Selain tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2022 Apa kabar korupsi, polusi, dan nepotisme saat ini? Faktanya saat ini setelah 23 tahun lebih reformasi Dan nyata praktek korupsi, polusi, dan nepotisme saat ini semakin merajal erat Bahkan Presiden Jokowi menyebutkan sudah menjadi extraordinary stride Kejahatan luar biasa, kejahatan polusi saat ini tumbuh subuh Sehingga lagi dengan tumbuh subuhnya praktek polusi dan nepotisme Di antara elit politik istana dan para oligarki Oligarki telah menyebutkan praktek AKN Pola ini juga terjadi di daerah-daerah Parahnya, bahkan praktek AKN dilakukan secara vulgar Diperkontonkan dengan mengabaikan amanah TAP NPR Nomor 11 tahun 1998 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih Bebas korupsi, polusi, dan nepotisme Dan TAP NPR nomor 8 tahun 2001 Tentang rekomendasi alam kebijakan, pemberatasan, dan penjelahan Korupsi, polusi, dan nepotisme Rakan KKN itu terjadi di tengah kemiskinan rakyat yang terus ditambah Diasalkan data angka kemiskinan yang dikeluarkan badan pusat statistik tahun 2021 Disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang yang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta Penelitian KPK menyebutkan bahwa Sebesar 95,4 calon kepala daerah atau politisi Memin, parumen akan berat putih pada donator Oligarki Dengan lapak 90,7 Donator politik Oligarki akan meminta kemudahan Untuk ikut serta dalam tendang proyek pemerintahan Dalam hal pengadaan barang dan biasa Prinsip baik modal dan balas budi pada donator Membuat banyak kepala daerah dan anggota legislatif melakukan korupsi Pola ini juga terjadi Dalam setiap pemilihan presiden Data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik Terlihat dengan adanya fakta 33 Pimpinan kementerian dan lembaga 22 kependul dan 141 Wali kota atau bupati Menunjukkan pola-pola karu melibatkan Oligarki dan Keluarga politisi termasuk Keluarga Istana PKN Oligarki musul rakyat Musul rakyat Di saat emak-emak sangat curit mencari tempe dan tahu Di saat emak-emak harus menghacri dan bahkan meninggal dunia untuk dapatkan sedikit minyak goreng Di saat burung terus dijadikan budak pemilik modal dengan undang-undang cinta kerja Di saat rakyat yang berusur tanahnya Dan tidak ada ganti untung di saat pemukiman Di warga dikepung oleh debu-debu pabrik bertubara Dan di saat lembaga pendidikan serta kampus ditekan untuk tidak boleh bersuang Melakukan kritik di saat pengemudi ojol diperas Dengan tidak adanya insentif oleh aplikator Dan di saat rakyat secara psikologis dipaksa untuk vaksin Yang sesungguhnya juga untuk mempelancar bisnis perusahaan Yang berjari dengan orang-orang istana yang juga terlibat dalam bisnis PCR Pemerintah terlihat tidak melakukan langkah cepat Dan tegas mengakhiri praktik KKN Di saat yang sama kondisi sosial masyarakat secara latin Sedang mengalami ketidakharmonisan yang panjang dan mendalam Antara sesama anak bangsa Episode ini sangat mempertontonkan cacimaki, emosi, dan ego berbobok Kondisi politik Indonesia juga sangat memperhatikan Dan tidak berkualitas dalam seleksi calon pemimpin Seiring oligarki atau pemilik modal Sangat mengintervensi sistem politik kita Dan bahkan mengabaikan kerias politika Oligarki juga merumbuh-suburkan KKN Dan bahkan merusak demokrasi Keinginan memperpanjang kekuasaan Mengakali konstitusi Adalah sesungguhnya bagian dari persekongkolan jahat ini Atau polusi Penegak hukum di Indonesia juga tidak lepas dari intervensi oligarki Oligarki kita lihat sulit disuntuh hukum kekayaan Alam secara masif yang hanya untuk mempentingkan keuntungan perusahaan Pengambil paksa atau pengusuhan rumah rakyat Atas nama pembangunan dan masih banyak pelajar lainnya Menjadi jantaran negatif Rakyat dalam penegak hukum Wintang saat ini situasi seperti ini Sangat berhubungan banyak Tuntaskan laporan UPD Latar Tur Pada tanggal 10 Januari 2022 lalu UPD Latar Tur melaporkan dugaan KPK Dan TPVU Atau pada Gibran dan Kaisang ke KPK Dasar dari laporan tersebut Semata-mata demi tegaknya hukum dan pembatasan KKN Sebab KKN adalah musuh rakyat Musuh bangsa Indonesia Karena telah menurutkan banyak rakyat Bahwa KPK adalah buah dari reformasi yang sangat-sangat konsisten Untuk melakukan pekeratasan kongsi Tanpa pandang bulu Siapapun melakukan kejahatan kongsi Sama kedudukannya di mata hukum Untuk diadili dan dihukum Seadil-adilnya Termasuk terhadap para putra-putra presiden UPD Latar Tur adalah tim 98 yang sangat organik Dan terus menjaga ruh reformasi saat timu Karena ia memiliki kedudukan hukum Karena ia memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk terus melawan Sehingga tentu perasaan KKN Bahwa KPK dikerjaan kekuatan Dan keleluasaan Dalam pemberataan korupsi di Indonesia Seyogianya Respon dengan cepat Setiap siapapun melakukan tugasan korupsi Termasuk melakukan UPD Latar Tur Keseriusan KPK dalam pemberataan korupsi Harus dinyatakan dengan jelas Agar serang bergerak Tentang kejelasan hukum Atas laporan UPD Latar Tur itu Dari fakta dan argumen di atas Dengan sangat tegas Kami menyatakan sikap Mendesak KPK segera menindaklanjuti Laporan dugaan KKN Dan TPPU yang dilakukan oleh Gibran dan Gaisang Dan serius secara pemberataan korupsi Menilukan kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk melakukan pelawanan masif Terhadap praktik KKN Dimanapun terhadap di seluruh Indonesia Jakarta 22 Maret 2022 Pemiter rakyat lawan korupsi Polusi dan nepotisme TV98 Akademik Dan ini aja bertabek Si rakyat mau buka Dan Kapus-kapus lainnya Hidup pasiswa Hidup pemuda Hidup rakyat Indonesia Dimana suaranku pasiswa Dimana suaranku pemuda Dan dimana suaranku rakyat Indonesia Ganda Pancasi Ganda Pancasi Ganda Pancasi